Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, saya ingin menginformasikan perseratan uji kompetensi untuk jabatan fungsional binaan KLHK Untuk rekan-rekan yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi untuk jabatan fungsional binaan KLHK Karena perlu diperhatikan syarat-syarat ini Yang berbeda dari syarat-syarat sebelumnya adalah Di poin C ini adalah penetapan angka kredit itu telah memenuhi angka kredit kumulatif Artinya, angka kredit untuk naik pangkatnya sudah terpenuhi 100% Kemudian, di poin D juga yang perlu diperhatikan bahwa Usulannya itu sudah menggunakan usulan pak kompersi Jadi, kalau pak integrasi, apalagi pak kompresional itu tidak akan lolos verifikasi untuk mengikuti uji kompetensi Kemudian, syarat yang lain yang baru juga adalah SK kenaikan pangkat Itu harus minimal telah 2 tahun pada pangkat puncak Misalnya, yang akan naik ke ahli media, maka sudah 2 tahun di dalam 3D Yang akan naik ke ahli muda, maka minimal sudah 2 tahun di golongan ruang 3B Demikian yang lainnya ya Sedangkan, untuk rekan-rekan jabatan fungsional binaan KLHK Yang ada di dinas-dinas kehutanan Ada poin B yang harus diperhatikan di dalam mengikuti uji kompetensi Yaitu, harus sudah tersedia surat persetujuan formasi dari MENPAN Jadi, kapan persetujuan formasi MENPAN-nya belum tersedia Maka, belum bisa disetujui untuk melakukan proses uji kompetensi Demikian informasi ini, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh